Oke, senyawa yang kelima adalah senyawa sulfur. Jadi, senyawa sulfur ini adalah senyawa kimia di dalam tumbuhan yang mengandung unsur sulfur atau sulfat ya, atau senyawa belerang yang paling banyak ditemukan dan sekarang banyak dimanfaatkan, yaitu senyawa sulfur yaitu alisin yang terdapat pada bawang putih. Lalu ada indol-3-karbonol yang terdapat pada kangkung dan sulfurapan, yaitu di brokoli dan juga kubis. Untuk senyawa sulfur ini merupakan senyawa yang banyak disimpan di dalam tubuh tumbuhan dalam keadaan tidak aktif, sama seperti tadi alpha dan beta-karoten. Jadi, senyawa sulfur ini ketika sudah masuk ke dalam tubuh akan ditransformasi menjadi bentuk yang lebih aktif. Nah, apa sih sebenarnya senyawa sulfur ini fungsinya di dalam tubuh tumbuhan? Dan dia ini berperan sebagai sistem pertahanan yaitu racun untuk menghambat serangga yang herbivora. Tapi senyawa sulfur ini memberikan efek kesehatan yang baik untuk manusia, karena dia berperan untuk sintesis asal amino yang digunakan dalam pembentukan protein, lalu detoksifikasi, dan juga senyawa antioksidan, dan menginduksi pembentukan senyawa antioksidan endogen di dalam tubuh. Yang paling utama di dalam tanaman, senyawa sulfur ini banyak terdapat pada brokoli dan juga bunga kol. Lalu pada bawang putih dan merica atau biji-bijian, eh kacang-kacangan ya, kacang-kacangan. Dan biji-bijian, itu almond, mede, dan juga kacang lainnya. Lalu biji bunga matahari. Ini adalah salah satu senyawa sulfur yang sudah dikembangkan menjadi suatu suplemen disolasi dari bawang putih yaitu alisin. Nih, strukturnya seperti ini, adanya ikatan sulfida pada strukturnya. Nah, alisin ini dia berperan sebagai antioksidan karena dia menurunkan jumlah radikal bebas yaitu apa, ros, dan juga menginduksi antioksidan endogen yaitu glutathione dan SOD. Ya, ini nih, peningkatan kadar glutathione. Selanjutnya kita ke polifenol. Nah, ini adalah senyawa terbanyak yang ada di dalam tanaman. Dan polifenol ini terbagi menjadi beberapa bagian kembali. Di antaranya ada senyawa asam fenolat, kumarin, flavonoid, steel band, dan juga lignan. Untuk golongan flavonoid, ini terbagi lagi ya, menjadi beberapa bagian. Yaitu golongan kakon, flavon, flavonoid, flavonon, isoflavon, dan anthocyanin. Dan apa sih bedanya? Ini tuh bedanya hanya di struktur alkilnya yang mengikat. Sedangkan struktur utamanya sama ya, C6, C3, dan C6. Yang pertama akan kita bahas adalah asam fenolat. Di mana asam fenolat E ini adalah merupakan tipe senyawa dari golongan polifenol yang bentuknya adalah asam aromatis. Dia mengandung senyawa karbosilat asam yang merupakan senyawa organik. Rantai utamanya adalah C6, C1, yang terdiri dari asam hidroksibenzoat dan asam hidroksisinamat. Dengan strukturnya C6 dan C3. Yang paling utamanya itu. Lalu contohnya apa sih dari asam fenolat? Yaitu kurkumin dari kunyit atau tumeric ya. Jadi kurkumin ini pertama kali ditemukan pada tahun 1815 yang merupakan senyawa polifenol di ekstrasi dari kurkuma longa. Kurkumin ini dia merupakan senyawa utama yang ditemukan di daerah India, Asia Selatan, dan juga Asia Tengah. Dia digunakan sebagai bumbu utama pembentukan kari ya. Nah selain di kurkuma longa, ternyata kurkumin ini juga ditemukan di kurkuma aromatika, kurkuma lain sejenis rimpang-rimpangan yang sama ya. Kurkuma santoriza, zigiber, dan lainnya. Nah kurkumin ini biasanya ketika di ekstraksi menghasilkan 95% jenis atau kemurnian dari kurkuminoidnya. Dan fungsinya apa aja sih kurkumin? Ya pasti nih kurkumin itu baik untuk hepatoprotektor. Hepatoprotektor sekarang banyak digunakan sebagai suplemen untuk penyakit pada hati. Jadi dia bisa melindungi hati. Hepatoprotektor. Lalu dia berperan lagi sebagai neuroprotektor. Lalu dia yang sudah jelas sebagai antioksidan dan mempengaruhi sistem imun sehingga berperan sebagai antiinflammasi. Untuk penyakit degeneratif yaitu anti diabetes. Dan dia juga berperan sebagai anti cancer. Karena dia bisa menghambat proliferasi sel cancer dan juga menyebabkan apoptosis pada sel cancer. Yang kedua golongan dari polifenol adalah steel band. Steel band ini adalah terdiri dari rangkanya C6, C2, dan C6. Atau disebut trans steel band atau cheese steel band. Dia ini adalah paling banyak pada anggur. Atau juga pada wine. Jadi pada anggur itu baik anggur hijau, anggur hitam, atau juga kismis. Dia banyak jumlahnya. Dan senyawa utama dari steel band adalah resveratrol. Dia adalah senyawa polifenol utama dari steel band yang banyak pada jenis beri-berian. Yaitu anggur, muberi, kacang, dan lainnya. Apa sih peranan resveratrol di dalam tubuh ini? Resveratrol ini memiliki aktivitas sebagai antivirus, lalu anti jamur, antioksidan karena dia berperan sebagai anti aging juga, dan juga anti inflamasi. Karena dia juga berperan sebagai anti aging, antioksidan, dan anti inflamasi, dia mempengaruhi atau baik untuk penyakit kardiofaskular. Lalu karena dia mempengaruhi kadar gula, dia juga berperan sebagai anti diabetes dan anti obesitas. Yang selanjutnya adalah lignan. Lignan adalah suatu senyawa polifenol yang terdiri dari dua senyawa fenolik. Dia ini dapat berikatan secara oksidatif dengan berupa monoglignol. Nah, senyawa utama dari lignan yang paling banyak dimanfaatkan sebagai nutrasetika, yaitu secoisolarisi resino. Dia itu yang paling terkenal. Nah, selain itu, apa aja sih senyawa-senyawa lignan pada tanaman? Ada sesamin, ini pada wijen ya. Lalu secoisolarisi resino, ini tadi ya, paling banyak. Pada flaxseed, biji flaxseed. Saya nggak tahu sih ya apa nama bahasa Indonesia-nya, cuman mirip dengan biji bunga matahari. Lalu ada larisi resino, isolarisisi resino, 7-hidroximata irresino, mata irresino, pyroresino, artigenin, siringa resino, sama asarinin. Dia banyaknya pada flaxseed, lalu labu, bunga matahari, dan juga beberapa gandum dan beri. Contoh flaxseed mirip dengan biji bunga matahari. Jadi, flaxseed ini bisa diisolasi lignannya. Contohnya adalah secoisolarisi resino. Dia ini bisa berperan sebagai antibakteri di dalam tubuh. Dan bisa diubah oleh probiotik yang ada di tubuh menjadi enternoton sama entero dior. Yang mirip dengan estrogen yang ada di tubuh. Jadi, bisa juga menjadi fitoestrogen sekelah di metabolisme di dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah kumarin. Jadi, kumarin ini adalah bagian dari varifenol, yaitu benzopiron, di mana merupakan turunan dari senyawa polifenol. Dia adanya di mana tonkabin. Kumarin ini merupakan suatu senyawa dari lakton yang memiliki cincin benzene dengan bubus alfapiron. Kumarin ini banyak di mana bagian terutama di buah dan sayur. dan juga dicabai. Untuk aktivitasnya ada apa saja? Kumarin ini memiliki aktivitas sebagai anti-inflammasi dan analgetik. Lalu, dia memiliki aktivitas terhadap sistem kardiovaskular karena dia bisa menghambat kolesterol. Lalu, anti-tumor karena dia bisa menghambat pertumbuhan. Lalu, anti-oksidan, anti-mikroba, dan bisa mempertahankan sistem pertahanan tubuh pada penderita HIV. Nah, yang terakhir adalah golongan flavonoid. Flavonoid ini adalah salah satu senyawa folifenol yang paling kaya dan jumlahnya sudah mencapai ribuan. Untuk golongan flavonoid ini, dia dibagi menjadi enam golongan, yaitu ada flavonoid, dengan contoh senyawa yaitu kuarsetin, kemferrol, mirisetin, dan isoramnetin. Yang paling banyak digunakan adalah kuarsetin, kemferrol, dan untuk mirisetin ini masih jarang karena proses isolasinya masih mahal. Sedangkan kuarsetin ini sudah banyak dan mudah diisolasi dan dimanfaatkan sebagai suplemen makanan. Sumbernya ada di mana saja? Dia ada di bawang, di apel, di beri-berian, dan juga teh. Sedangkan flavonoid, contohnya naringenin, dia ada di jeruk, lemon, nanas, dan grapefruit. Kalau dilihat, naringenin ini banyak terdapat pada buah ataupun makanan yang sifatnya asam. Lalu flavonoid, itu ada katekin, epikatekin, epigalokatekin. Dia paling banyak terdapat di mana? Di teh, daun teh ya, baik green tea ataupun black tea. Selain itu ada di jenis beri-beri, anggur, serta di kubis. Yang paling banyak dari golongan flavonoid ini adalah katekin. Lalu golongan flavonoid, itu ada apigenin dan luteolin. Ini banyak dimanfaatkan dalam sistem pertahanan tubuh atau anti-inflammasi. Lalu antosianin, ini yang berperan memberikan warna. Contohnya ada cyanidin, delvinidin, mafidin, pelargonidin, peonidin, dan petunidin. Lalu yang terakhir ada golongan isoflavone. Yang paling banyak adalah genstein. Dia banyak pada soybean atau biji kedelai dan biji-bijian lain. Saya hanya membahas beberapa, gak diambil semua. Karena terlalu banyak. Yang pertama adalah kuersetin. Di mana kuersetin ini adalah bagian dari senyawa flavonoid. Dia paling banyak atau paling mudah ditemui di berbagai jenis tanaman. Baik sebuah, sayur, biji, daun, dan lainnya. Yang paling banyak mengandung kuersetin itu ada brokoli, bawangan, pepper, dan juga buah apel. Peranannya dari kuersetin itu apa sih? Dia sebagai antioksidan yang sangat kuat. Dia bisa mengambah stres oktidatif. Dan juga dia sebagai inhibitor suatu enzim dalam proses metabolisme. Dan dia bisa berperan sebagai neuroprotektif. Karena dia bisa menghambat enzim asetilkolin. Dan bisa berperan dalam mencegah kerusakan dari sel sara. Dan dia kandidat juga sebagai anti-kaker karena dia bersifat antioksidan. Lalu ada naringenin. Atau naringin. Naringin ini adalah suatu glikosida dari flavonon. Dimana naringin ini merupakan plaflorin utama yang terkandung dalam buah anggur. Dan memberikan rasa pahit kepada sari buah anggur. Naringin ini memiliki efek farmakologi yang diantaranya adalah Antioksidan, penurunan lipid dalam darah, dan aktivitas anti-kanker. Jadi yang utama dia naringin ini bersifat antioksidan yang mempengaruhi sebagai ahepatoprotektor anti-inflammasi dan juga renoprotektif. Selain itu dia memiliki efek juga terhadap berbagai penyakit lainnya. Seperti sistem sarap dan sistem kardiovaskular. Dia bisa mencegah atau mengendalikan tekanan darah dan juga menghambat kerusakan dari selsara. Lalu yang kedua ada katekin. Katekin ini merupakan senyawa flavonoid yang umum terlihat atau paling mudah ditemui pada jenis T. Baik black tea ataupun green tea. Turunan dari katekin itu ada galokatekin, epigalokatekin, epikatekin, sama epigalokatekin galan. Dia yang paling utama aktivitasnya adalah sebagai antioksidan. Jadi kalau kalian lihat orang Jepang, dia kan tiap hari minum teh ya. Kenapa dia awet muda dan berumur lebih lama? Karena di dalam teh itu memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Sehingga dia bisa mencegah kerusakan sel dan menghambat penuaan. Jadi dia juga bisa mengendalikan diabetes, kardiovaskular, dan sistem sarap. Jadi secara umum flavonoid ini memiliki aktivitas dalam mencegah penyakit. Yaitu dalam sistem kardiovaskular diantaranya atherosklerosis, mampu mengendalikan tekanan darah pada pasien hipertensi, mencegah struk, dan menstabilkan angina yang ada di dalam tubuh. Lalu pada penyakit diabetes, flavonoid ini bisa menurunkan proses resistensi insulin, dan meningkatkan sekresi insulin. Kalau pada terapi kanser, flavonoid ini bisa menghambat proses mutasi, proliferasi, dan juga menginduksi apoptosis. Ini ya secara lebih lincinya. Ya, cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa mengembangkan menjadi suatu produk nutrasetika. Kalian bisa mengembangkan nutrasetika dari suatu senyawa fitokimia yang ternyata kaya di dalam alam ini, terutama di dalam tumbuhan. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui email saya, yaitu suryani.lekture.unjani.ac.id atau melalui pesan WA. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang diberikan hari ini, atau sharing materi hari ini, bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.